Intro Tadi disebut radikalisme Kemarin saya juga habis ngobrol-ngobrol dengan Mas Jadip Urwasi Dia bertanya, dari pertanyaan-pertanyaanku juga dari milenial Apa betul sih ada radikalisme? Buktinya apa? Atau apakah memang ini dibesar-besarkan gitu ya Tapi kalau kita cermat saja untuk mengikuti berita Maka sebetulnya kita bisa Walaupun juga kita, yang saya jawab pada waktu itu Mungkin saya tidak melihat langsung Mungkin buat saya yang ini hearsay Tapi kalau kita melihat berita-berita Mungkin itu ada Coba tadi, yang tadi itu Nah yang tadi Paham khilafah di sekolah Kita lihat angka-angka di sini 48,96% responden berpendapat Kalau pendidikan agama mempengaruhi mereka Agar tidak bergaul dengan pemerintah agama lain 48,95% Persentase yang tinggi Dan memberikan sebuah Sebuah aturan Yang Yang burunya tidak pernah kita kenal itu Agar tidak bergaul dengan pemerintah agama lain 48,95% Dan kita anggap kita normal, kita biasa-biasa saja Ada sesuatu yang salah di sini Di mana menimbangkan penyebab sumber kesalahan itu Di sini 58,5% Responder memiliki pandangan Memiliki pandangan keagamaan radikal Dari mana ini? Mengapa mereka meloncat ke sini? Ini dari majalah timbo Selanjutnya juga 3% siswa tidak bersedia berteman dengan yang berbeda agama Ini dari pandangan Anda apa ini? 4,5% siswa menganggap Orang yang berbeda cara Beribadannya adalah kami Walaupun Saya asumsikan di sini adalah Dari agama yang sama 0,7% siswa tidak akan menolong teman yang berbeda agama Ketika tertimpa musibah Nah ini tadi kepedulian Kota Ngoyong Ini sudah mulai rapuh di sini Satu siswa mendukung teroris Tiga siswa membiarkan teroris Lima siswa mendukung ISIS Di antara yang saya pernah baca Pada tingkat pendidikan tinggi Seorang mahasiswa ditanya Kalau harus memilih antara Pancasila Dengan Kekerasan Agama yang Bersibat kekerasan itu Memilih yang mana Maka dia akan memilih Agama yang bersibat kekerasan Dengan Al-Quran sebagai dasar mentera Mengapa? Karena jelas di dalam Al-Quran Tujuan yang ingin saya capai apa? Untuk mencapai tujuan itu Saya harus bagaimana? Laranannya itu apa buat saya? Pancasila itu tidak jelas Nah ini sebuah 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 Wic-up call Untuk kita Menurut cara pandang mereka Bagaimana kita harus Respons Pernyataan-pernyataan Sebuahnya ini Apa bedanya? Ada Pancasila dengan Tidak ada Pancasila Buat kita Kehidupan sehari-hari Dalam masyarakat Ini Membutuhkan jawabannya Konkret Dan cukup Berdesak 85 mahasiswa Negara khilafah Di Indonesia Apa salahnya Dengan tatangan Kenegaraan Bermasyarakat Berbangsa yang kita miliki Sekarang ini Apa salahnya? Sehingga mereka Meninjau alternatif Untuk mendukung Negara khilafah Apakah mereka Tahu tentang Sejarah Atau khilafah Di dalam sejarah Islam Mana contoh khilafah Yang memberikan Cerita sukses Kemudian Ini Wahid Yusijud Ini separah Ini Wahid Yusijud 60% Aktivis agama Di sekolah Yang tergabung Dalam rohani Islam Bersetia Melakukan jihad Kesulian Untuk apa? Dan kalau kita Juga melihat Bahwa Isis Koskar Itu Sudah Kalah Dan Kemudian Mereka melihat Kekalahan Dan idealisme Ternyata tidak ada Tetapi Mereka tetap Setia Kepada Kepada Idealisme Jihad Mereka Nah Ini Ada Tidak Semata-mata Untuk mengatakan Oh iya ya Itu salah ya Ternyata Itu tidak bisa Diwujudkan Tidak Tapi mereka tetap setia Kepada ideologi Intoleran tersebut 10% Menyatakan bahwa Serangan teroris Di jalan Tamre di Jakarta Pada tahun 2016 2015 Adalah perbuatan Jihad Atau perjuangan Memilah Islam Dari mana Persensi yang dapat 6% mendukung Kelompok negara Islam Irak dan Suriah Atau ISIS 6% mendukung ISIS Kemudian dari Seperti Pusat Pekatian Islam Dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Di Jakarta Sampai pada temuan 5,95% Guru Memiliki opini Yang sangat radikal Secara efisif Ini guru Sehingga 5,95% Ini mudah sekali Digandarkan Terhadap Murid-muridnya 2,58% Memiliki opini Yang sangat radikal Secara efisif Terkandung Dan tidak ditugakan Dan 4,56% Guru bersedia Melakukan aksi Yang sangat intoleran Bersedia melakukan aksi Dia tidak berpikir Tentang resikunya Dan Apa Yang dia langgar Sedangkan 33,21% Guru bersedia Melakukan tindakan intoleran 33,21% Jadi kita mencoba Untuk mencari Untuk membaca Apa sih artinya ini semua Mengapa ini semua terjadi Dan mengapa Tiba-tiba ini Bukan tiba-tiba memang Tapi sekarang Sudah menjadi begitu Lebih besar angka-angka ini Atas Apa yang harus kita perbuat Apa yang bisa kita perbuat Tanya mungkin yang agak lebih jauh adalah Bisakah ini kita kembalikan ke normal masa lalu Atau harus kita menghadapi Mencari normal baru A new normal A new normal A new normal Do we have to live with a new normal Atau A can be written To our normal Normal Seperti dulu kelihatannya agak berat. Tapi inilah tantangan-tantangan kita. Ini sebenarnya mendukung karena kita kemarin ditanyakan ada tendansi pertolongan itu dan tindakan kekerasan itu ada atau tidak. Ini adalah Indonesia, ini adalah Timur Tengah, Negeri Arab. Salah saya. Ini Indonesia, ini Negeri Arab. Eh bukan. Ini Indonesia, ini Negeri Arab. Akhirnya kita bingung sendiri. Ini Indonesia ya, lebih Arab daripada Arab. Kemudian Arab Saudi sudah melakukan reformasi-reformasi dalam tantangan kemasyarakatan mereka. Kemudian juga beberapa hari yang lalu saya juga melihat di dalam berita CNN Qatar yang akan menyelenggarakan kejuaraan sepak bola dunia tahun 2020 itu akan menyelenggarakannya, yang saya katakan itu berjanji, menjamin akan diselenggarakan secara inklusif. Perempuan boleh nonton, pakaian tidak ada dress code, semuanya serba terbuka. Itu Negara Timur Tengah. Ironinya kenapa justru kita bergerak ke arah ini? Nah inilah tantangan-tantangan. Dan ini tantangan nyata yang terkadang juga dengan tadi kebiyawaian-kebiyawaian teknologi informasi itu dibuat mulai kebalik. Sehingga kita juga jauh tidak cepat untuk memahami dan mempunyai literasi, kita akan juga bingung untuk membutuhkan mana berita dan kebenaran yang bisa. Lemanas tidak mempunyai kebenaran untuk menuruskan kebijakan secara operasional. Apalagi untuk mengimplementasikan sendiri kebijakan tersebut. Lemanas punya fungsi peran dan kebenaran untuk melaksanakan kajian strategis dengan tadi Ibu Dibuti dan Ibu Dibuti pergantian strategis. Jadi kalau misalnya bagaimana berpikirkan untuk merespon sesuatu fenomena, itu bisa dan biasanya itu menjadi topik untuk dibahas di Lemanas. Tetapi itu diserahkan kepada pemerintah sebagai rekomendasi untuk pemerintah dan nanti pemerintah yang akan melaksanakan Lemanas kalau yang punya kebenaran untuk melaksanakan secara operasional. Jadi beberapa kata-kata tadi itu adalah SMA Gunungan itu kok dari satu minggu itu olahraga atau musik itu ya? Kalau SMA 3, satu minggu itu pasaran. Ah ya, Mas Adi. Ya, tapi banyak yang menarik sebetulnya sih. Misalnya bahwa kalau saya dengar, kalau kita tarik ini, ini kan sebetulnya dari anarkis, itu kan berasal dari sekitar kekuatan DDI. Nah, pada waktu itu diradikalisasi terasa cukup efektif untuk dilaksanakan, karena masih berada pada sistem politik otoritarian yang tidak memungkinkan keluar kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan tersifat yang alternatif. Nah, ternyata juga asumsi itu tidak sebetulnya benar. Karena begitu kita memasuki demokrasi yang harus dibuka, maka ini juga meledak semuanya. Jadi sebetulnya juga keterlukaan kita sekarang itu adalah hasil dari sukses kita mengerjakan demokratisasi. Memang akan terjadi lomba cepat antara penguatan institusi politik dengan aspirasi-aspirasi yang tidak berjalan-perjalan. Dan penguatan institusi politik itu kita cukup untuk kalah. Itu tidak dikatakan bahwa kita memang kalah dalam kesempatan itu. Terus kemudian juga mungkin reformasi benar, tapi ada satu sebetulnya yang merupakan yang sifatnya cukup mendasar. Dan sebetulnya ini sulit kalau memang responsnya ini ditujukan untuk memperbaiki itu. Yaitu sudahkah kita sepakat bagaimana meletakkan hubungan antara agama dan negara. Nah ini yang berada. Dan ini yang sebetulnya dari tahun 45 masih merupakan pekerjaan rumah. Karena keputusan itu adalah keputusan politis, bukan keputusan konstitusional dan keputusan legalistik. Tetapi kalau ini dibuka, kita akan membuka kotak pandurai. Tidak akan ada yang berani dan mungkin juga sehidupnya tidak dibuka, karena ini kotak pandurai. Karena juga ketika dicoba, karena hubungan 45nya kan hubungan darurat, maka dikatakan kita kan harus bisa menyusut hubungan yang lebih bagus, kalau di Indonesia nanti merdeka dan di Indonesia lebih baik, maka dibentuklah konstituator. Sampai tahun 1999, konstituator tidak menghasilkan apa-apa. Isunya juga pasti itu sama, antara sekulerisme dengan apa itu, pembedaan antara agama dan negara. Sekulerisme. Dan dimana sekarang sudah ada pergeseran menyebut kata sekuler, itu seorang orang bahwa itu sudah salah. Pada skala akademik, itu netral-netral saja, dan mempunyai pemertian yang saksa saja. Jadi itu, pertanyaannya adalah, bisakah itu nanti kita tutup buka itu, tentu tidak this or that, tidak hitam putih. Kalau ini ada, berarti meniadakan yang begini, atau ini ada meniadakan yang begini. Mungkin ini tadi yang dicari, ini nomor yang kita cari. Bagaimana untuk bisa menemukan antara kedua, betul. Tetapi harus sampai kepada kunjung kewujud kesepakitan kita. Sebagai watch and for all, kita menemukan semua cara, kusudur, tekan-tekan, untuk mengatakan inilah hubungan antara negara dan negara. Sulit memang, tapi jangan dibuka, kalau kita belum tidak bisa mencari solusinya. Karena ini kotak-kotak antara negara. Karena sebetulnya juga dalam Pancasila sudah terkandung itu. Pancasila menjamin menganggung agama untuk melaksanakan ajaran-ajaran, yaitu satu. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya tidak ada sekarang di dunia itu sekundar absolut. Ataupun cek tarian absolut. Yang terjadi adalah lending di tengah. Misalnya Amerika yang bahaya demokrasi saja, yang juga mereka cukup konsisten, sehingga mereka melarang pembacaan doa di sekolah. Mereka konsisten. Tetapi juga sebetulnya bahwa masalah-masalah ketatangan negara secara konstitusional itu tidak kita bayangkan bahwa itu betul-betul bisa digunakan. Hanya memang caranya cara demokratis. Tidak berlalu cara-cara pemaksaan menambah kekerasan. Nah, mungkin jalan-jalan seperti itu sebelum kita saling. Dan hal lainnya adalah bahwa memang kita harus tunjukkan bahwa ada perlawanan kepada publik dan kepada mereka. Kita harus tunjukkan perlawanan itu ada. Itulah yang dikatakan orang-orang baik itu jangan diam saja. Tetapi memang pertanyaannya army on a level playing field. Karena biasanya orang jahat itu sudah terencana dengan baik. Dan sudah punya bolong untuk siap untuk saling menutup, saling membantu. Nah, orang baik ini merasa kita sudah baik kok. Kalaupun nanti ada perlawanan, sifatnya itu sporadis. Dan kalau sporadis, itu sudah diguri. Dan kalau sudah diguri, orang menjadi diam. Oleh karena itu, untuk menunjukkan ada, saya bisa paham sekarang, tentang sikap pernyataan pejabat-pejabat di Kabinet sekarang misalnya. Menteri agama misalnya. Kita terkejut-kejut. Tapi memang harus dunia untuk menunjukkan bahwa kita ada perlawanan. Dan juga terhadap sifat-sifat amarah pemerintah ataupun pejabat pemerintah yang diletakkan ke arah keuntungan tersebut. Kita juga harus menunjukkan. Suara kita menunjukkan. Jangan sampai justru kita berada pada pihak yang mempertanyakan. Jadi, itu sudah ditunjukkan oleh pemerintah. Pertama, juga dikulisinya sudah ditunjukkan oleh kudisi juga dengan menegakkan hukum. Ini juga perlu untuk mendapatkan hubungan moral, bukan moral, tapi moral. Berarti terhadap pemerintah yang melakukan ini. Karena memang harus kita tunjukkan pemerintah itu. Saya, kalau masalah ini tidak, kalau ada yang mempertahankan itu seorang ibu yang masuk toko, terus kemudian mau ke ATM. Ada seorang bilang, di mana ibu itu ternyata harus ditunjukkan. Terus kemudian dimakinkan ibu itu. Tapi ibu itu melawan. Atau akhirnya juga si ibu-ibunya keras. Jadi, kita harus menunjukkan perlawanan. Dukung kebijakan pemerintah sekarang. Betapa begitu merupakan sebuah perubahan yang drastis. Yang sebelumnya tidak pernah. Tapi kita tahu apa maksudnya. Memang di sini memang dipertemukan. Kalau tidak untuk saling dipertimbangkan antara otoritarianisme dengan efektifitas pemawanan. Mungkin untuk kesementaraan. Dan karena ini sudah terlanjur, langkah-langkah yang sifatnya memberikan kesan otoritarian. Mungkin memang satu dua kali memang itu harus dilaksanakan penunjukkan. Karena semua itu dunia demokratis, maka kita akan terus bersesan. Karena mereka sudah efektif, sudah besar, sudah terlambat. Apa, tidak maju mereka itu. Itu mungkin catatan-catatan saya. Silahkan ditanggapi. Dan oleh karena itu juga, seperti tadi sampaikan informasi itu, itu baik untuk kita semuanya. Jadi belum tentu benar juga asumsi bahwa informasi itu mengalir dari MNAS kepada milenial atau kepada audiens. Banyak informasi yang dimiliki oleh audiens yang belum kita dengar bersama, termasuk juga untuk kita dengar oleh MNAS. Yang mungkin juga, pertama, belum pernah kita dengar. Kedua, merupakan keyakinan dan dukungan kepada mungkin informasi-informasi sebelumnya yang pernah kita dengar. Terima kasih telah menonton!